Pasca gempa bumi dengan maktidodo 4,6 yang mengguncang suka bumi kami selalu, balai besar Taman Nasional Gunung Halimun Salak menutup jalur pendakian ke area Gunung Salak dan Kawah Ratu. Penutupan juga dilakukan untuk memulihkan ekosistem di seputar jalur pendakian. Meningkatnya aktivitas vulkanik dan gempa di Gunung Salak membuat otoritas Taman Nasional Gunung Halimun Salak, TNGHS menutup sementara jalur pendakian ke Gunung Salak dan juga Kawah Ratu. Kebijakan yang berlaku mulai 15 Desember 2023 ini diberlakukan atas tiga alasan. Pertama, untuk memulihkan ekosistem di seputar jalur pendakian, cuaca ekstrim, dan juga imbawan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Larangan melakukan aktivitas pendakian di area Gunung Salak berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kita beri ruang, beri kesempatan untuk alam, untuk memulihkan dengan hal ini hubungan ekosistem di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, di jalur-jalur pendakian, sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kamis pekan lalu, gempa bumi dengan magnitudo 4,6 guncang sukabumi menyebabkan ratusan rumah di Kaupaten Sukabumi dan Kaupaten Bogor rusak. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.